Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyami di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini saya akan mereview bahas tentang cara ini yang sebelah kanan sini cara pembuatan ban nih ban sepeda motor nanti sama ban mobil ya prosesnya sama hampir sama ya cuman beda bentuknya aja nah ini disini ada cara pembuatan ban yang benar-benar dipabrikan nah ini vulkanisir nanti seperti apa hasilnya dari prosesnya kemudian ada kira-kira ada apa yang harus dicermati jadi masukkan dan yang harus kita hati-hati ya coba ini kita lihat ini ini ada Kak apa karet ya ya masih warna putih kemudian nanti ada beberapa beberapa apa benda nih bahkan ukurannya ini sama ini di apa dipotong dengan ukuran yang sudah ditentukan kemudian ini nih ini ya ada ini karet yang masih mentah kalau seperti ini nah ini nanti di bagian di pembuatan vulkanisir ini akan ada karet yang akan dipasang di ban yang mau yang mau dibuat vulkanisir itu bentuknya seperti ini cuma dipotong panjang-panjang nah ini masalah nanti satu poin yang harus dicermati jangan-jangan ban yang mau dibuat itu baru masih mentahan ini sementara di pabrik itu sudah ditambah dengan ini yang warna putih ini apa ya kemudian nanti ini pun ditimbang dengan ukuran yang presisi ya kalau kurang dipotongin kecil kemudian ada ini apa nih ada benda-benda seperti ini ya yang yang kita nggak tahu ini apa kemudian ini sudah diukur ditimbang di satu dua tiga empat dua campuran yang seperti ini yang sudah diatur secara presisi kemudian ini akan dipanaskan diolah diaduk jadi adonan yang akan nantinya akan dijadikan menjadi ban itu sendiri nah sementara disini nanti kita lihat bedah nah ini prosesnya kemudian dipanaskan kemudian kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya ya Nah setelah di istilahnya dibuat adonannya kemudian ini dibuat cat-cat ini untuk pewarnaan aja ya untuk mewarnai dan nanti juga akan dipres dikasih apa tanggal dan sebagainya oke ini kemudian adonan tadi di tata nah ini ini dimasukkan untuk pinggirannya ini yang rangkaian untuk kawatnya penguat ya kawat penguat yang dipasang di samping kiri dan karanya untuk yang nempel di pelg itu nah ini setelah dibuat beberapa lapis yang sesuai yang ketebalan yang dibutuhkan ya kemudian dipasang juga penguat kawat kiri dan kanannya kemudian ini nanti akan dipres oke ini ya di tata nya semuanya dengan mesin ya oke nah ini juga di kuatkan ya dengan di ini ada roda-roda itu untuk mengep mengmen agar agar nempelnya lebih kuat ya Hai nih dibuat lapisan berikutnya ya dibuat berlapis ya sesuai ketebalan yang di yang dibutuhkan nah ini pakai roda-roda ini untuk mau agar tempelan lebih kuat ya dengan dalamnya nah ini udah jadi ini pinggir-pinggirnya udah dikasih penguat kemudian langkah selanjutnya ini akan di press ya udah sampai di akhir langkah terakhir ini nah nanti akan lihat bedanya kalau hasilnya sama bagusnya dari tampakan fisik luar ya dengan yang vulkanisir sini nanti kita lihat akan sama bagus ini udah jadinya sini kemudian ini ini press yang panas ya dengan suhu tinggi kemudian dengan tekanan yang tinggi juga ya jadi di dalam sana ini panas ya panas suhunya juga lebih tinggi nih keluar sudah jadi seperti ini nah oke sudah jadi ya Nah sekarang kita coba lihat kalau ban vulkanisir itu seperti apa ban vulkanisir itu itu nanti ini prosesnya ini emasnya ini membuatnya ban merek apa erko apa ya ini ini dia membuat modifikasi alat untuk menyeset apa ban ya banyak itu agar bisa di dikelotok gitu ya Hai nah seperti ini ini dikelotokin nah nanti kalau membuat ban eh apa vulkanisir seperti ini nanti tergantung keterampilan juga keterampilan pembuatnya ya Nah ini tentunya dipilih ban yang masih bagus di bagian bagian yang akan nempel di pelek ini yang tidak ada luka yang tidak ada kawat yang patah ya kemudian tidak yang sukur masih belum ada tambalannya masih mulus nah ini nanti bisa dipakai untuk untuk dibuat seperti ini lagi nah sudah selesai sampai halus semuanya ya pastikan dalamnya juga halus nah ini sampai halus kalau sudah nanti dikasih lem ini kayak lem mau tambal ban itu karena ini nanti akan dipres ya Nah ini nanti akan tergantung dari keterampilan si pembuatnya itu ini dilem seperti ini ya di lem kemudian baru dilapiskan Hai nah ini yang saya maksud karet-karet ban ini ini apakah karet yang masih mentah yang kalau di di pabrik ban ini yang masih akan diadon-adon ini dengan karet yang warna putih tadi dengan tepung-tepung dengan apa zat kimia ya yang untuk pengenyal untuk pengeras untuk apa kekuatan ban itu sendiri atau ini jalan-jalan yang masih mentahan ya kalau mentahan yes ya wassalam kalau mentahan ya berarti kan akan sangat empuk sekali walaupun dipanaskan jadi dia masih karet yang yang masih mentah yang kekuatannya sangat kurang nah ini dilapiskan berlapis-lapis nah ini ada yang membuat lapisan cuman hanya segini aja nanti saya tunjukkan ada yang ngelotok dia karena cuman segini tapi kalau Mas yang ini bagus karena dia melapisinya tuh sampai ke sini nih ya sampai ke lingkar agak sampai ke dalam sini ini dikerok dan ini akan dilapisi maka ini kekuatannya lebih bagus tapi ini karetnya itu yang jadi masalah bro nanti setelah dicetak bagus tapi masalahnya karetnya kalau karet mentah ayo saya pernah nggak pakai ya itu memang ya tidak awet kalau saya beli yang original itu bisa tiga tahun kalau ini nggak nyampe setahun aja udah habis jadi maksimal nih pemakainnya tuh hanya setengah dari yang ori itu udah bagus baik ini udah dilapisi ya lapisannya bagus agak sampai melingkar sampai yang bagian mau kena di pelek kalau ini jauh lebih kuat karena ini sampai sini nanti saya tunjukkan ada yang ngelotok karena masanya cuma di bagian tengahnya saja Hai baik ini udah contoh yang udah mateng ya ini jadinya bagus jadinya bagus Hai sama dengan ini secara tampilan ya Nah ini ternyata untuk memanaskannya ini di bawah sana di bawah sana ada tungku ya ada ada api kompor kompor api kemudian disini dikasih air untuk ngerebus tungku apa untuk rebus ya kemudian setelah panas air itu akan menguap uapnya ini akan menjelar ke atas untuk memanaskan si ban ini nah kemudian di ini dipompa untuk memberikan tekanan sehingga mencetak ke sana yang mendorong keluar nah jadinya seperti yang tadi nah ini bro kalau dari hasilnya tadi sudah bisa dilihat ya sama-sama baiknya loh ya sama-sama baiknya cuman masalahnya di kualitasnya tadi kita nggak tahu ini jangan-jangan hanya ban yang masih mentah sementara di sini kita tahu tadi ada banyak tambahan-tambahan zat kimia untuk campuran itu yang itu men itu menjadi hak patent dari pabrikan ban itu dia punya adonan sekian untuk ban yang model ini adonnya sekian campurannya itu udah punya nah kalau yang ini jangan-jangan cuman mentahan tuh khawatirnya ini ini coba kita lihat salah satu nih ini kalau ini cuman segini apa masang vulkanisirnya itu nah ini ngelotok seperti ini jadi ini kalau yang ini bagus ya sampai nempel kepala gini lebih kokoh kalau yang mas airco ini kalau ini kalau dapatnya model kayak gini ya enggak awet ya kemudian ini sampingnya lagi ini ini eh mobil tuh lihat ya sampai pecah seperti itu bisa kita lihat di apa nah ini ini lihat ya lapisannya ini lapisannya nah ini apalagi untuk kecepatan tinggi sangat membahaya ini kan ban yang sudah bekas kemudian ditempel lagi jadi memang resiko ban yang sudah tua itu dia sudah mengalami menahan beban kemudian sudah dipompa dengan keras berkali-kali itu getas ya si ban itu ngalami getas sehingga udah enggak susah memulai lagi saya pernah ngalami saya punya dua ban dua kali itu sampai ngelotok pecah ngelotok ya ngelotok padahal bukan vulkanisir itu pun bisa ngelotok karena saking umurnya nah seperti itu ternyata untuk pemakaian ban vulkanisir jadi orang yang pakai vulkanisir atau jual vulkanisir itu bukan bukan istilahnya penipuan karena dia memang membuat vulkanisir dan itu kreatif ya asalkan tidak menjualnya tuh ini ban asli ban asli bukan bukas naik nah kalau itu yang jadi penipuan tapi kalau kan ini ban vulkanisir nggak ada masalah orang tinggal mau beli ya silahkan dengan harga yang sekitar separuhnya dari ban yang masih yang original kalau saya pilih yang original ya pilih yang original karena lebih nyaman lebih awet ya tapi kalau mau nyoba nggak masalah coba aja ban vulkanisir tapi saran saya tidak untuk yang kecepatan tinggi nanti wah resiko kalau kecepatan tinggi kalau kalian untuk bersepeda nyantai-nyantai atau mungkin beban agak berat tapi tidak terlalu kenceng mah bawahnya itu insyaallah masih aman jangan lupa bahagia cawan alhamdulillah rupin amin karena ucapan itu akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita berada Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah Allah